Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja Sekarang kita akan membahas materi pertama kita untuk kuliah manajemen keuangan Dengan topik Financial Statement and Cashflow Atau bahasa Indonesia nya, laporan keuangan dan arus kas Materinya saya ambil di textbook kita Buku Rose et al. dari publisher McGraw Hill Nah ini adalah outline apa yang akan kita pelajari secara garis besar Yang akan kita pelajari adalah laporan keuangannya berupa balance sheet, income statement, dan cashflow Nah sebenarnya di buku itu ada satu lagi bagian yang membahas tentang tax ya Cuma karena itu kan buku dari US mungkin textnya agak berbeda dari kita Jadi kita tidak akan membahas text di buku Rose nya Nah ini yang pertama adalah balance sheet atau laporan posisi keuangan Jadi sebenarnya balance sheet itu adalah satu capture atau snapshot dari yang menggambarkan keadaan aset dan liabilities suatu perusahaan pada satu waktu tertentu Jadi hanya di satu waktu itu saja bagaimana sih keadaan aset dan liabilities perusahaan Nah kalau dari bagian aset Asetnya itu akan di list di balance sheet atau laporan posisi keuangan itu berdasarkan likuiditasnya Semakin liquid dia akan ditaruh di awal, di atas Jadi kalau misalnya kita lihat di laporan posisi keuangan itu Di atasnya itu adalah current asset dan di bawahnya itu adalah fixed asset Nah berkaitan dengan liquidity Liquidity ini sangat penting ya sebenarnya Jadi kita harus tahu bahwa apa sih yang dimaksud dengan liquidity itu Liquidity itu dia memperlihatkan seberapa cepat sih asset itu bisa kita convert ke cash Nah selain kecepatan untuk di convert ke cash Dia juga dalam mengkonversinya itu tidak kehilangan nilai yang signifikan Maksudnya apa? Nah misalnya kita punya fixed asset Nah fixed asset kan kita anggap sebagai aset yang paling tidak liquid Nah salah satu contohnya mesin disini Nah mesin itu kan sebenarnya untuk di convert ke cash itu kan lama Menjualnya susah Tapi kalau misalnya kita punya Misalnya mesin nih harganya 1M Harga pembeliannya Nah setelah melewati depresiasi dan lain sebagainya Ternyata Sekarang nilainya itu Mencapai 500 juta Nah sekarang Ketika perusahaan kesulitan keuangan Dia mau misalnya menjual mesin tersebut Nah 500 juta itu kan sulit Nilai buku 500 juta itu kan sulit untuk langsung di convert ke cash yang berjumlah 500 juta Ya mungkin-mungkin aja kita cepat untuk mengkonversinya Kalau misalnya kita jual aja di angka 50 juta Masa nggak ada yang beli? Nah kalau misalnya hanya dihitung dari kecepatan untuk convert ke cash Nah sebenarnya mesin itu jadi liquid Tapi karena dia kehilangan nilai dari 500 juta ke 50 juta Kehilangan nilainya 450 juta atau 90% nilai yang hilangnya itu Nah itu yang menyebabkan mesin itu menjadi aset yang tidak liquid Contoh lainnya apa? Misalnya punya mobil Mobil untuk operasional perusahaan Taruhlah mobilnya itu adalah Innova Nah book value-nya itu sekarang Nilainya adalah taruh 100 juta Nah kalau kita mau convert ke cash yang cepat sih bisa aja Kita jual aja 10 juta Kan bisa langsung kejualkan Nah tapi kan dia value-nya hilangnya banyak dari nilai bukunnya Itu yang menyebabkan mobil itu menjadi aset yang tidak liquid disini Nah yang perlu kalian perhatikan adalah Perusahaan itu perlu menjaga liquiditasnya Jangan terlalu banyak aset yang Liquiditasnya tinggi dan jangan terlalu banyak aset yang liquiditasnya rendah Misalnya kita karena kita takut banyak aset kita Susah dilikuidasi Susah dilikuidasi sepertinya ke dalam bentuk cash Ya udah banyakin aja cashnya Berarti kan terlalu banyak itu aset liquid kita di cash Nah yang seperti itu Cash itu kan tidak memberikan Imbal hasil yang tinggi ya Nah disitu juga berarti akan Menggerus profitabilitas perusahaan Nah itu berkaitan dengan liquiditas yang mencerminkan keadaan aset perusahaan Nah kalau kita lihat di balance sheet identitinya Itu sisi aset itu harus sama dengan liabilities plus stockholders equity Jadi kita punya aset Asetnya itu sebenarnya dibiayai dari apa? Dibiayai dari liabilities ataupun mungkin dibiayai oleh stockholders equity Nah kalau lihat di figure 21 ini Ini adalah penggambaran balance sheet Yang pertama itu sisi asetnya Kemudian yang kedua ini sisi liabilities dan equitynya Nah disini ada current asset Ada yang fixed asset disini Kemudian dari sisi liabilities dan equitynya Liabilities terdiri dari current liabilities dan long term debt Kemudian dari sisi equitynya disini Contohnya adalah shareholders equity Nah disini jadi semua aset ini dibiayai oleh semua liabilities dan shareholders equity Nah untuk yang current asset dan current liabilities disini ada yang namanya networking capital disini Jadi networking capital nilainya akan positif ketika current asset lebih tinggi dari current liabilities Dan akan negatif ketika current asset kurang dari current liabilities Perusahaan yang sehat seharusnya networking capitalnya itu positif Jadi disini current asset itu dia melihat seberapa banyak dibiayai oleh current liabilities disini Sekarang kita lihat networking capital dan liquidity ya Sekarang kita lihat networking capital dan liquidity ya Kalau kalian lihat persamaan networking capital itu sama dengan current asset dikurangi current liabilities Dia akan positif ketika cash yang akan diterima ataupun current asset akan diterima dalam waktu 12 bulan Itu melebihi cash yang akan kita bayarkan Nah jadi biasanya ini yang saya bilang tadi ya biasanya perusahaan yang sehat itu Networking capitalnya itu akan positif Di mana cash yang akan dia terima dalam waktu 12 bulan ke depan itu lebih banyak dari cash yang akan dia keluarkan Nah disini konsep liquidity tadi ya Yang pertama ya tadi ya kemampuan untuk meng-convert asetnya menjadi cash tanpa kehilangan nilai yang berarti ya disini Nah biasanya kenapa liquidity itu penting Liquid firms atau perusahaan yang liquid itu biasanya dia lebih sedikit risiko mengalami financial distress Jadi financial distress ini kondisi keuangan yang buruk bagi perusahaan Jadi kesulitan keuangan lah disini Kalau perusahaan semakin liquid perusahaan Biasanya financial distressnya akan semakin kecil Nah tapi liquid asset itu biasanya lower return Jadi high risk high return Semakin tinggi risikonya semakin besar returnnya Semakin kecil return semakin kecil risiko Jadi kita harus ini nih Kita harus lihat rate of Antara liquid dan illiquid asset disini Nah kalau kita lihat contohnya ya disini Ini adalah contoh laporan posisi keuangan atau balance sheet yang sudah disederhanakan disini Karena kan kita kan masih di manajemen keuangan ya Jadi hanya barbi konsepnya saja disini Nah lihat disini ya Sisi asetnya terdiri dari current asset Current asset apa saja contohnya Ada cash ada account receivable ada inventory Nah fixed assetnya ini adalah net plan and equipment Net plan and equipment ini adalah fixed asset gross fixed asset Yang sudah dikurangi dengan akumulasi depresiasi Sehingga menghasilkan net plan and equipment Di sisi liabilities dan owner's equity Disini ada current liabilities Current liabilities terdiri dari account payable Not payable Kemudian ada long term debt Disini keputusan menerbitkan surat utang atau obligasi atau corporate bond Kemudian di sisi equitynya itu ada owner's equity Owner's equity terdiri dari common stock and paid in surplus Kemudian satu lagi return earning Nah common stock and paid in surplus ini apa? Jadi common stock itu adalah nilai par saham yang diterbitkan oleh perusahaan Nah kalau paid in surplus itu berarti dia adalah kelebihan dari nilai par saham yang terjual di pasar Misalnya nilai parnya itu satu saham itu nilai parnya adalah 500 rupiah Ternyata pas IPO di pasar modal itu lakunya itu sekitar 550 Nah berarti kan ada 500 kelebihan itu 550 Dikurangi 500 berarti ada paid in capital 50 per lembar saham Nah kita kalikan berapa total saham yang terjual saat itu Nah ini contoh sederhana dari balance sheet perusahaan Nah kita sekarang akan melihat apa sih bedanya antara market value dan book value Kalau nilai yang tergambar di laporan posisi keuangan atau di balance sheet Itu sebenarnya nilai book value nya bukan nilai market value nya Nah jadi kalau kita mau melihat market value nya Kita harus melihat berapa sih harga aset tersebut Liabilities tersebut atau equity tersebut Yang bisa harga pasar lainnya itu berapa Nah itu adalah market value nya Nah itu perbedaan antara market value dan book value Satunya melihat dari nilai pasar Satunya melihat dari nilai akutansi Mana yang paling penting untuk decision making process Nah yang paling penting itu adalah market value nya Karena market value ini yang benar-benar menggambarkan keadaan keuangan perusahaan sesungguhnya Bukan cuma keadaan yang tercatat di buku perusahaan Tapi benar-benar kalau misalnya ada project Kemudian nanti perusahaan invest ke project tersebut Nah berarti cash flow yang aktualnya itu Biasanya mengikuti dari market value Nah ini contohnya Antara market value sama book value Di sini ini adalah balance sheet perusahaan Klingan Corporation Di sini adalah book ini berarti nilai yang tercatat di perusahaan Di laporan keuangan perusahaan Nah ini ada nilai market nya Nilai pasarnya berapa Nah kemudian kalau di sini long term debt dan self-holdage equity juga sama ya Ini nilai book value nya Ini nilai market value nya Kalau kalian lihat di sini Current asset dan current liabilities Di sini sudah disimplifikasi dengan networking capital saja Jadi di sini sudah tidak muncul lagi current liabilities nya Di sini juga tidak muncul lagi current asset nya Oke itu dulu bahasan tentang balance sheet Kita akan lanjutkan lagi tentang income statement di video berikutnya Amin Amin